Intro Sobkits bingung mau menghabiskan waktu weekend kalian kemana? Yuk coba playground yang satu ini, namanya Minneapolis. Minneapolis ini merupakan playground yang ada di Mall Plaza Indonesia Sobkits, dan lebih tepatnya berada di lantai 3. Minneapolis ini terdapat 3 cabang loh di Indonesia ini. Yang pertama berada di Plaza Indonesia, yang kedua cabang kelapa gading, dan cabang yang terakhir ada di Bali Sobkits. Nah, kali ini Topkits mendapat kesempatan untuk mengintip Minneapolis yang ada di Plaza Indonesia nih. Kira-kira apa saja ya permainan yang terdapat di dalam Minneapolis? Permainan yang pertama bernama Zee and Milo's Hideout. Nah, Sobkits, di sini kamu bisa lari dan bersembunyi dalam rumah pohon. Seperti di dalam kehidupan nyata, pohon rumah ini mempunyai 2 lantai. Kamu bisa berpertualang di dalam rumah pohon ini, dan jangan lupa untuk menyelam ke dalam kolam bola yang berwarna-warni. Lalu ada Mr. Creek Express. Kalian dapat merasakan naik kereta yang jalurnya berada di dalam mall. Banyak detail yang menarik dari kereta ini Sobkits, seperti fluid, lonceng, dan asap yang nyata. Kereta ini sangat aman Sobkits, karena diimpor langsung dari produsen kereta api dari Kanada. Kalian juga harus coba hal yang satu ini, Carlo Krausel. Yuk, rasakan pengalaman nyata naik Krausel. Krausel ini didesain sedemikian lupa, sehingga terlihat menarik dan tentunya aman untuk kalian. Noah's Park dikemas untuk anak balita. Nah, kalau Sobkits datang ke Minneapolis dengan adiknya, mungkin bisa diajak bermain di Noah's Park. DigiWall, permainan yang menggabungkan fitur dari panjat tebing dan permainan komputer. Itu adalah permainan komputer yang melibatkan seluruh tubuh. DigiWall mendorong aktivitas fisik menjadi lebih menyenangkan. Yuk, ajak orang tua dan teman-teman kamu bermain di sini. Terima kasih telah menonton!